Bagaimana supaya postingan yang Anda buat itu viral, bisa dilihat oleh lebih banyak orang? Nah, ternyata ada strateginya loh, nggak asal posting. Hari ini saya akan bagikan ada 5 strategi bagaimana memviralkan konten yang Anda buat, supaya lebih banyak orang yang lihatnya. Ya, udah siap? Oke, yang pertama adalah 3 detik pertama itu yang paling penting. Jadi, pada saat Anda membuat video atau Anda membuat satu artikel, maka 3 detik pertama pada saat orang melihat video Anda atau membaca artikel atau blog Anda itu adalah saat-saat yang terpenting. Karena itu, cara menyiasatinya adalah Anda bisa buat sesuatu kalimat yang singkat pada tapi jelas. Misalnya, Anda buat dalam bentuk pertanyaan. Ya, contohnya, bagaimana membuat konten yang viral di sosmed. Jadi, Anda sajikan dalam bentuk kalimat itu. Atau, Anda juga bisa gunakan angka. Nah, angka yang paling disukai adalah angka yang ganjil, bukan angka yang genap. Ya, misalnya, 3 strategi untuk meningkatkan omset di Instagram. Atau, misalnya, 5 fakta keunggulan dari Facebook Story dibanding dengan Instagram Story. Jadi, Anda gunakan angka. Nah, orang akan lanjut nonton atau baca artikel ataupun video Anda ketika 3 detik pertama mereka sudah engage. Mereka merasa, ah, dapat sesuatu nih dari Anda. Ya, jadi, yang pertama adalah 3 detik pertama itu menentukan orang mau lanjut atau enggak untuk nonton atau untuk baca artikel Anda. Oke, yang pertama ya. Yang kedua, headline. Kalau Anda buat headline, ya, itu gunakan tanda kurung. Itu orang akan lebih penasaran. Orang akan lebih dapat, oh, apa nih yang nanti bakal dia dapat dari Anda. Misalnya, Anda tulis di dalam kurung itu ya, case study atau studi kasus. Kemudian, tanda kurungnya lagi Anda tulis updated. Artinya, itu adalah sesuatu yang update. Atau, khusus untuk pelaku social media. Jadi, itu lebih menegaskan, lebih menarik, lebih menerangkan kepada konten yang akan Anda sampaikan. Ya, jadi, tips yang kedua adalah gunakan tanda kurung. Ya, kurung buka dan kurung tutup. Kemudian, yang ketiga, kalau Anda buat video, pastikan Anda buat thumbnail-nya. Thumbnail itu adalah gambar depan yang tampil di depan video Anda. Jadi, sebelum video Anda, itu ada gambar depannya, itu namanya thumbnail. Atau, kalau Anda bukan dalam bentuk video, Anda buatnya dalam bentuk gambar atau foto, pastikan image atau tampilan gambarnya itu menarik, warnanya yang terang, resolusinya yang tinggi. Ya, jadi gambar Anda itu tajam, nggak kabur, nggak buram, nggak gelap, gitu. Ya, jadi orang itu suka. Karena, tiga detik pertama itu tek-tek-tek kalau gambarnya bagus, bikin orang penasaran, tulisannya juga bikin orang mau baca, mau lihat, mau nonton. Itu, Anda sudah nangkep dulu. Ya, itu. Kemudian, thumbnail atau image juga harus cocok dengan konten yang Anda buat. Jangan nggak nyambung, gitu. Gambarnya apa, kemudian isi kontennya apa, nggak nyambung. Ya, jadi yang cocok, yang sesuai. Kemudian, Anda juga bisa tambahkan watermark Anda. Misalnya, dalam hal ini kalau saya, di bawah setiap postingan saya, di gambarnya ya, saya cantumkan karyawanmillionaire.com, itu adalah watermark saya. Nah, tiap orang beda-beda. Mungkin itu bisa berupa web Anda, ya. Anda bisa cantumkan di situ. Atau berupa nama Anda juga boleh. Itu adalah watermark dari Anda, ya. Kemudian, tips yang keempat, ajak audience untuk berbagi. Artinya, untuk share postingan Anda. Nah, Anda bisa gunakan call to action. Misalnya, Anda bisa ajak mereka untuk, eh, kalau sudah nonton, Anda bagikan ya. Kalau suka video ini, Anda bagikan. Atau sharingkan artikel atau blog ini, ya. Nah, Anda bisa berikan insentif untuk mereka yang share postingan Anda. Anda bisa berikan insentif. Misalnya, voucher, kupon, Anda bisa berikan tiket, Anda bisa berikan apa lagi. Sesuatu yang gratis, video atau software gratis, ya. Sehingga mereka yang bantu share postingan Anda itu akan merasa suka atau senang, ya. Nah, kemudian tips saya yang terakhir adalah jangan lupa gunakan hashtag. Kenapa hashtag sangat penting? Hashtag itu ibaratnya seperti kata kunci, ya, keyword. Jadi, kalau seseorang sedang mencari sesuatu, dia pertama kali pasti teringat akan hashtag. Misalnya, yang dia cari bisnis online. Dia akan ketik di Google search engine bisnis online. Nah, kalau Anda gunakan hashtag bisnis online, maka ketika orang ketik bisnis online, keywordnya, itu postingan Anda yang keluar. Jadi, gunakan hashtag yang paling banyak orang cari. Gunakan hashtag juga yang eksklusif, yang belum banyak orang punya. Sehingga begitu itu diketik sama orang, Anda yang muncul. Nah, lima strategi ini Anda sekarang sudah tahu bagaimana caranya memviralkan, ya, apapun yang menjadi postingan Anda. Dengan viral, itu efek viral, artinya postingan Anda seperti virus, menyebar, tidak terbendung, ya. Karena itu, Anda bisa praktekkan, lakukan. Nah, kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, ya, follow fanpage saya di fb.com slash chrisemalia. Nanti Anda akan dapatkan banyak sekali tips-tips lainnya yang bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa Anda juga bisa share postingan ini, bagikan, supaya lebih banyak orang lagi yang menerima manfaatnya. Saya Christine Emalia, founder dari karyawanmillionaire.com. Sampai jumpa di karyawan milionaire tips berikutnya. Bye!